Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan suka cita oleh roh kudus Kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke 12 Demikian firman Tuhan Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus dengan jelas sekali dalam ayat ini Menyatakan dirinya sebagai terang dunia Apa makna terang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah Di dalam wahyu 22 ayat 5 tertulis demikian Dan malam tidak akan ada lagi disana Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka Dan mereka akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan Allah akan menerangi mereka Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa Tuhan Allah adalah sang terang itu saudara Kalau kita menghubungkan ayat tersebut dengan Yohanes 8 ayat 12 Pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya Akulah terang dunia Maka kita dapat mengerti bahwa Yesus sesungguhnya sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi Saudara yang dikasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari kita membutuhkan cahaya lampu di rumah kita Ketika malam kita butuh cahaya lampu Pada waktu pagi, siang kita tidak perlu cahaya lampu di dalam rumah Karena sudah ada terang dari matahari yang bersinar Saudara yang dikasih Tuhan kita selalu butuh terang setiap hari Tanpa matahari dunia akan gelap Tanpa lampu di rumah kita kegelapan akan menguasai Saudara yang dikasih Tuhan apa maknanya saudara? Bahwa terang itu sesungguhnya sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita Kegelapan berbicara tentang dosa dunia ini Dan iblis Siapa yang mengikut Yesus Maka dia ada di dalam terang Saudara yang dikasih Tuhan Kalau saudara senantiasa berada dekat dengan Tuhan Yesus Maka hidup saudara Akan dibersihkan dari dosa Kalau saudara punya sebuah ruangan di rumah saudara dan tidak ada lampu di situ Saudara tidak akan tahu apakah ruangan itu kotor atau bersih Apalagi bila ruangan itu didiamkan selama beberapa waktu Saudara tidak akan sadar bahwa ruangan itu penuh dengan kekotoran Ketika saudara memasang lampu dalam ruangan itu Maka saudara akan melihat bagian mana yang kotor Lalu saudara akan membersihkannya Demikian juga kehidupan kita pribadi Kalau kita jauh dari Tuhan Yesus Maka kita tidak akan menyadari Bahwa sesungguhnya hidup kita penuh dengan kekotoran Kita akan terus tertimbun dengan dosa Dan segala keinginan dosa Namun kalau kita dekat dengan sang terang itu Yaitu Tuhan Yesus Kristus Maka cahaya terangnya Kebenarannya akan menerangi hati kita Dan memimpin kita Sehingga kita hidup benar Hidup kita bersih oleh karena terang dari Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Perkataan Tuhan Yesus Tentang mengikut aku Itu berarti Sebuah tindakan yang berkelanjutan Sampai akhir Saudara Saudara tidak dapat mengikut Tuhan Yesus Hanya sampai tahun depan Atau saudara berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus Sampai tahun 2020 Tidak bisa demikian saudara Jika saudara mengikut Tuhan Yesus Maka itu adalah suatu komitmen Sampai akhir Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Saudara harus ikut Tuhan Yesus Mengikuti dia Sampai akhir Kita akan diakui olehnya Bila kita bertahan Saudara yang dikasih Tuhan Terang berbicara tentang harapan Semangat Bayangkanlah jika tidak ada terang Dalam kehidupan setiap hari kita Tidak ada lampu Tidak ada listrik Tidak ada energi Terang Kristus Memberikan kita semangat Energi Untuk menjalani kehidupan kita Terang itu membawa harapan Dalam hidup kita Terang juga Berbicara tentang kebersihan kita Kesucian kita dari dosa Tidak ada yang tersembunyi Dalam hidup kita Sebab Tuhan menerangi kita Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi Dari Tuhan Siapapun di bumi ini Dapat dilihat oleh Tuhan Karena dia adalah sang terang Kita tidak dapat lari dari Tuhan Yesus Kita tidak dapat bersembunyi darinya Terang itu Menembus segala tembok Menembus setiap sekat Terang itu bercahaya Menembus sampai ke hati kita Sudara yang dikasih Tuhan Sadar atau tidak Kita senantiasa perlu cahaya Kita perlu terang setiap hari Dan sebagaimana kita selalu perlu terang Dalam hidup kita sehari-hari Demikianlah kita juga memerlukan Tuhan Yesus Yesus adalah segala-galanya bagi kita Dialah yang kita perlukan Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya Saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita Saudara dan saya tidak dapat hidup Di luar Tuhan Yesus Sebab di luar Tuhan Yesus Sesungguhnya kita berada Di dalam kegelapan Dan bila kita berada dalam kegelapan Itu berarti kita sedang menuju Kepada kebinasaan Tuhan Yesus berkata Akulah terang Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus Percayalah kepada dia Terimalah Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan jurus selamatmu Secara pribadi Dia adalah Tuhan Dia adalah Allah Pencipta langit dan bumi Hiduplah selalu di dalam dia Mendekatlah selalu kepada Tuhan Jangan jauhkan diri Saudara dari Tuhan Sebab di luar Tuhan Saudara akan berlumuran dengan dosa Di luar Tuhan Saudara tidak akan memiliki kehidupan Saudara yang dikasih Tuhan Biarlah firman Tuhan saat ini Menguatkan Saudara Memimpin Saudara senantiasa Kepada kehidupan Yang dikehendaki oleh Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Bapak di surga terima kasih Kami mengucap syukur untuk firmanmu Kami bersuka cita oleh karena firmanmu Karena engkau adalah terang itu ya Tuhan Yesus Terang yang kami butuhkan dalam hidup kami Terang yang sesungguhnya Bukan sekedar untuk kehidupan jasmani kami Tetapi untuk kehidupan kami yang kekal Kami butuh engkau Tuhan Yesus Engkau lah segala-galanya bagi kami Terima kasih Bapak Pimpin hidup kami selantiasa Kami menyerahkan hidup kami Kepada-Mu Tuhan Kami percaya dan kami mengakui Engkau lah Tuhan Engkau lah Allah Yang menciptakan langit dan bumi Engkau lah terang Yang sesungguhnya Yang telah datang ke dunia Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Oleh karena engkau Mengoraniakan kepada kami Terang dalam hidup kami Sehingga kami tidak lagi berjalan Di dalam kegelapan dosa Yang membawa kami ke dalam maut Terima kasih Bapak Oleh karena anugerah kehidupan Yang engkau berikan kepada kami Terpujilah namamu Berkati setiap kami Berkati setiap pendengar renungan ini Tuhan Biarlah engkau bekerja dalam kehidupan mereka Menjama setiap hati Untuk senantiasa berserah kepada Tuhan Percaya kepada engkau Ya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Berkati kami sepanjang hari ini Dan seterusnya Berkatmu Senantiasa atas kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati